Pada zaman dahulu, dua raja besar yang kehadirannya tidak hanya menandai kekuatan dan kemegahan duniawi, tetapi juga menjadi simbol dari kesombongan yang berakhir pada kebinasaan mereka adalah Namrud. Raja Babylonia dan Firaun, penguasa Mesir. Kedua raja ini tidak hanya dikenal karena luasnya wilayah kekuasaan mereka, tetapi juga karena klaim mereka yang paling kecil, yaitu bahwa mereka adalah Tuhan. Namun, kisah ini akan memusatkan perhatian pada Raja Namrud, penguasa Babylonia yang legendaris, sebuah kisah penuh dengan kesombongan dan akhirnya, ini adalah cerita tentang bagaimana kekuasaan yang melampaui batas akal pada kehancuran yang tak terhindarkan. Sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Like, Subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Setelah era kaum Ed dan Samud, peradaban manusia terus berkembang. Mereka terkenal dengan bangunan-bangunan tinggi yang menjulang, tak kalah dengan apa yang ditinggalkan kaum Ed dan Samud. Mereka adalah bangsa yang mewarisi kemampuan memahat batu, menciptakan bangunan raksasa, serta menyusun tata kota yang kompleks. Babylonia menjadi pusat kosmopolitan yang maju dalam berbagai aspek kehidupan, militer hingga peraturan sosial yang membentuk tatanan kehidupan yang sangat teratur. Dalam peradaban besar ini, lahir seorang tokoh legendaris yang di kemudian hari akan mengguncang sejarah dunia. Ia telah dikenal sebagai penguasa dari ujung timur hingga barat, seorang raja yang menyatukan bumi di bawah kekuasaannya dengan tangan besi. Namun, perjalanan menuju tahta kekuasaan ini dimulai dengan kisah kelahiran yang tak biasa, penuh dengan pertanda aneh dan pertarungan nasib yang kejam. Kelahiran Namrud bukanlah hal yang disambut dengan sukacita. Ibunya, seorang wanita yang penuh membawa malapetaka, sang suami, kanaan, seorang pemburu yang terkenal dengan kekuatannya, tidak menyambut putra yang baru lahir dengan kebanggaan, melainkan dengan ketakutan yang mendalam saat memandang bayi yang baru dilahirkan. Dia berbisik dengan dingin kepada istrinya. Anak ini akan membawa kejelekan. Bunuh saja atau buang dia ke tanah lapang. Ibu Namrud terdiam, merasa ngeri akan perintah itu, meski hati kecilnya menentang. Di tengah malam yang dingin, di bawah bayang-bayang bulan yang pucat, wanita itu membawa bayi yang baru dilahirkannya ke padang rumput di luar desa. Di sana, di antara sapi-sapi yang sedang merumput, kecil hatinya berdebar-debar saat dia menoleh untuk terakhir kalinya, berharap bayi itu segera dilupakan alam dan menjadi bagian dari kematian yang sunyi. Namun, alam tampaknya menolak takdir yang ingin diatur oleh manusia. Sapi mendekati bayi itu. Tetapi binatang-binatang tersebut justru menjauh, seolah ketakutan oleh kehadiran sosok mungil yang baru datang ke dunia. Wanita itu berpaling dengan perasaan yang semakin gelisah. Tetapi, dia melangkah menjauh, yakin bahwa keputusannya sudah final. Disinilah intervensi takdir ilahi terjadi. Namun, yang tergeletak di tanah lapang bukanlah bayi biasa. Ketika harapan untuk hidupnya tampak pupus, seekor makan tutul betina mendekat dengan penuh hati-hati. Alih-alih memangsa, makan itu berjongkok dan menyusui namrud dengan kelembutan yang tak pernah diharapkan dari seekor binatang buas. Dengan kelembutan yang tak pernah diharapkan dari seekor binatang buas, seolah tunduk pada kekuatan yang lebih besar, makan itu melindungi bayi tersebut, menjadikannya satu dengan kekuatan hutan. Hari berganti, dan kabar tentang bayi yang disusui oleh makan tutul ini sampai ketelinya para penduduk desa. Mereka yang terpesona oleh kisah ajaib tersebut mendatangi tempat bayi itu ditemukan. Ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri, ini adalah tanda dari kekuatan gaib. Mereka memutuskan untuk mengambil bayi itu dan membawanya ke desa, membesarkannya dengan penuh keheranan dan rasa takut. Waktu terus berjalan, dan Namrud tumbuh menjadi seorang anak muda yang kuat, penuh semangat, tetapi juga suka memberontak. Tak ada yang bisa mengekang sifat liarnya. Sejak usia dini, ia sudah menunjukkan keahliannya memimpin dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Dia menghimpun anak-anak muda lain untuk bergabung dengannya, menjadi kelompok pengacau yang seringkali membuat onar di jalanan. Keberanian dan Harisma Namrud tidak hanya menarik pengikut, tetapi juga menebar ketakutan. Orang-orang dewasa di kampung mulai melihatnya bukan hanya sebagai pemimpin kelompok, ada yang semakin sulit dihentikan. Mereka berbicara di balik punggungnya, mengutuk namanya, tetapi tak ada yang berani menghadapi dia secara langsung. Akhirnya, sampai ke telinga kanan ayahnya yang telah lama tidak mengetahui nasib anaknya. Tidak ada yang tahu bahwa hubungan darah mengikat mereka, bahwa bocah yang kini terkenal karena kekacauan itu adalah anak kandungnya sendiri. Kanaan, yang melihat dirinya sebagai penguasa, tak terbantahkan, merasa terancam oleh reputasi Namrud yang terus berkembang. Ini harus dihentikan sebelum dia menghancurkan lebih banyak. Dalam kemarahan, dia memutuskan untuk mengumpulkan pasukannya dan menghadapi pengacau yang semakin berani itu. Pasukan kanaan berbaris menuju tempat Namrud dan pengikutnya berkumpul di tengah padang luas. Kedua kelompok ini berhadapan. Namrud, yang belum tahu bahwa prajurit yang ia hadapi adalah ayahnya sendiri, mengangkat tangannya dengan tenang, memimpin pasukannya yang bersemangat. Ketika keadaan melihat sosok Namrud di kejauhan, ada sesuatu yang terasa familiar. Tapi amarahnya mengaburkan pikiran, aku akan menghancurkan dia dengan tanganku sendiri. Pertempuran tak terhindarkan. Prajurit-prajurit kanaan, meski lebih berpengalaman, mulai terdesak oleh keberanian dan keganasan kelompok Namrud. Seperti serigala yang lapar, mereka menghempaskan setiap musuh yang mendekatinya. Akhirnya, kedua pemimpin ini bertemu dalam satu pertarungan yang menentukan, bertarung dengan ganas, saling melempar serangan dengan kekuatan yang menakjubkan. Meski lebih tua, kanaan masih sangat kuat, namun kemarahan membuat gerakannya lebih kasar dan tak teratur. Namrud, yang lebih muda dan linca, menyerang dengan ketenangan. Dalam satu tebasan cepat, Namrud berhasil menebaskan pedangnya ke arah keku. kanan-kanaan, suara pedang yang menembus daging terdengar mengerikan. Menatap anak muda yang telah menyerangnya, mata mereka bertemu untuk sesaat. Ada pengakuan dalam tatapan itu, meski hanya sekilas, bahwa mereka terikat lebih dari sekadar musuh. Namun, kanaan terlalu lemah untuk mengucapkan apapun. Dia terjatuh ke tanah, nafas terakhirnya terhembus dalam sunyi. Namrud, tanpa menyadari siapa yang baru saja ia bunuh, berdiri di atas mayat kanaan, penuh dengan kemenangan. Tetapi, di dalam hatinya, tanpa dia sadari, takdir telah mengikat rantai nasib yang kelak akan membawanya pada kekuasaan yang lebih besar, namun juga pada kehancuran yang lebih dalam. Dengan kematian kanaan, Namrud mengambil alis seluruh wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh ayahnya. Tidak ada yang berani menentang dia. Dalam waktu singkat, Namrud mulai memperluas kekuasaannya, menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Dia tidak lagi hanya seorang pemimpin kelompok pengganggu jalanan, melainkan seorang raja yang semakin kuat, semakin haus akan kekuasaan. Menaklukkan sebuah kerajaan, Namrud tidak hanya merebut tanah mereka, tetapi juga membawa budak, harta, dan tentara yang akan memperkuat pasukannya. Tunduk pada kekuasaan Namrud, namanya mulai bergaung di seluruh penjuru bumi sebagai penguasa yang tak terkalahkan. Namun, di balik kejayaannya, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak pernah bisa dia genggam, meskipun seluruh dunia berada di bawah kakinya. Perasaan itu adalah hasil dari darah yang tak sengaja ia tumpahkan, darah ayahnya sendiri. Namrud jatuh cinta pada sosok yang selama ini selalu ada di sisinya, ibunya sendiri, Semiramis. Wanita yang pernah dianggapnya hanya sebagai sosok pelindung kini, menarik hati Namrud dengan cara yang berbeda. Hubungan mereka yang seharusnya suci berubah menjadi cinta yang terlarang. Dan, dalam satu momen yang kelam, Namrud menikahi ibunya sendiri. Semiramis, yang selama ini penuh dengan rahasia dan ambisi, menyambut pernikahan ini dengan sikap yang ambigu. Ada rasa bangga dalam dirinya, tetapi juga ketakutan akan kutukan yang mungkin datang akibat hubungan terlarang ini. Dia adalah wanita yang penuh teka-teki, tak tertandingi, tetapi dibalik senyumnya yang mempesona, tersimpan ambisi dan tipu muslihat dalam hatinya. Dia tahu bahwa tindakan ini bukan hanya melawan norma dan hukum, tetapi juga murka kekuatan yang lebih besar. Namun, di bawah kilauan tahta dan kekuasaan yang telah mereka bangun bersama, Semiramis memilih untuk mengabaikan bisikan ketakutan dalam dirinya. Namrud telah lama memandang dirinya sebagai sosok yang istimewa, bahkan lebih dari sekedar manusia, bahwa ia adalah anak yang ditakdirkan untuk menjadi pemuasa atas segalanya. Didorong oleh desas-desus yang selama ini beredar di kalangan rakyat. Akhir dari seorang perawan dan dilindungi oleh kekuatan alam sejak bayi, pengakuan Semiramis yang pernah mengatakan bahwa ia tidak pernah disentuh oleh manusia, semakin memperkuat ilusi bahwa Namrud adalah anak para dewa. Pernikahan dengan ibunya hanya mempertegas keyakinan Namrud bahwa dirinya adalah penguasa sejati bumi. Dengan keyakinan ini, ia merancang langkah-langkah lebih besar, bukan hanya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, tetapi juga untuk menantang langit itu sendiri. Dalam pikirannya, kekuasaan di bumi sudah tidak lagi cukup. Ia ingin menaklukkan surga, mengambil tempatnya di sisi para dewa, atau bahkan mengklaim tahta Tuhan. Menyadari bahaya itu, Semiramis malah berperan sebagai pendukung, meski dengan hati yang penuh keraguan. Mereka bersama-sama mengatur pembangunan menara yang menjulang tinggi ke langit, menara yang di kemudian hari dikenal sebagai menara Bible. Menara ini dibangun dengan tujuan untuk mencapai surga, simbol dari kekuasaan Namrud yang tanpa batas. Dalam pidato-pidatonya, Namrud semakin sering menyatakan dirinya bukan hanya sebagai raja di bumi, tetapi penguasa segala sesuatu. Siapa yang bisa menghentikanku? Seluruh bumi, bahkan langit akan aku taklukkan. Aku akan menjadi lebih besar dari siapapun, lebih besar dari Tuhan yang kalian sembah. Teriak Namrud di hadapan para pengikutnya saat menara itu mulai terbentuk. Dengan lembut di telinganya, meski dalam lubuk hatinya ia merasakan ketakutan yang makin mendalam setiap hari, Namrud akan bangun. Tubuhnya telah ditaburi emas dan rempah-rempah dan mengenakan pakaian kebesaran kerajaan terbuat dari kain sutra yang berkilauan. Di atas kepalanya, mahkota emas berkilauan yang menjadi simbol kekuasaan. Namrud akan berjalan menuju singgah sana emasnya yang besar, di mana ratusan pengikutnya sudah menanti dengan penuh rasa kagum dan takut. Tuhanku yang agung, Tuhan kami, Engkau lah yang menguasai langit dan bumi, kata para pengikutnya, sambil bersujud dalam-dalam di hadapan singgah sana Namrud. Namrud hanya tersenyum, merasa dirinya sebagai penguasa segalanya. Di depannya, para pengikut, termasuk istri dan anak-anaknya, bersujud menyembahnya. Seolah-olah ia benar-benar Tuhan. Nikmatilah perlindunganku, kata Namrud dengan suara yang lantang, menggema di seluruh aula istana yang besar. Tidak ada yang berani membantah perintahnya. Dia bukan hanya raja, tetapi Tuhan yang harus disembah. Dia mendirikan patung-patung dirinya di setiap sudut kota dan desa, dan siapapun yang menolak untuk menyembahnya akan dihukum mati tanpa ampun. Sebagian besar rakyat Babylonia patuh karena takut, sementara yang lain benar-benar percaya bahwa Namrud adalah dewa yang hidup. Namun, dibalik segala kemegahan dan kekuasaan itu, Namrud mulai merasakan kecemasan yang mendalam. Pada suatu malam, setelah pesta besar di istananya, Namrud tertidur di kamarnya yang megah, dihiasi dengan ukiran emas dan batu mulia. Malam itu seharusnya sama seperti malam-malam sebelumnya, penuh dengan mimpi-mimpi manis tentang kekuasaan dan kejayaan. Namun, kali ini ia mengalami mimpi yang berbeda. Dalam mimpinya, ia melihat kerajaannya hancur untu dalam sekejap. Kota-kota terbakar, istananya terbelah oleh kilat, dan rakyatnya tergeletak tak berdaya. Namun, yang paling menakutkan adalah sosok seorang anak kecil yang muncul di tengah kehancuran itu, dengan tangan yang kuat dan mata penuh keberanian. Namrud terbangun dengan keringat dingin di dahinya, dadanya berdebar keras. Begitu mengerikan, ia memanggil para penasihatnya pada pagi harinya, termasuk Azhar, seorang pembuat patung yang terkenal dan ayah dari Ibrahim. Para penasihat berkumpul, berdiri di sisi kanan Namrud, dengan kepala tertunduk seperti biasa. Apa arti mimpi ini? Tanya Namrud dengan suara yang bergetar. Aku melihat kehancuran kerajaanku. Apakah ini sebuah pertanda? Para penasihatnya saling berpandangan dengan cemas. Tidak ada yang berani berbicara. Yang biasanya tegar dan penuh percaya diri kini tampak berbeda, dan mata mereka menyiratkan ketakutan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Azhar, yang dikenal sebagai orang bijak, memberanikan diri untuk berbicara. Mimpi seperti itu bukanlah hal yang bisa diabaikan. Bisa jadi ini adalah peringatan dari alam. Atau mungkin? Katanya dengan hati-hati. Namrud terdiam, merenungkan kata-kata Azhar, ia tidak percaya pada Tuhan. Tetapi dalam mimpinya, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Apa yang harus kulakukan? Tanya Namrud akhirnya. Suaranya terdengar putus asa. Salah satu penasihatnya, yang dikenal dengan kemampuan ramalannya, berdiri dan berbicara. Tuanku, menurut ilmu kami, mimpi seperti itu menandakan bahwa ada seseorang yang akan lahir malam ini. Seorang anak yang akan menjadi ancaman bagi kekuasaanmu. Anak itu mungkin akan menghancurkan kerajaanmu, seperti yang kau lihat dalam mimpi. Bagaimana mungkin seorang anak bisa menghancurkan kekuasaan sebesar ini? Tanya Namrud dengan marah. Bayi laki-laki yang lahir malam ini, aku tidak akan membiarkan siapapun meruntuhkan kekuasaanku. Perintahnya. Segera dilaksanakan, Namrud menyebar ke seluruh Babylonia, mencari bayi laki-laki yang lahir pada malam itu. Periksa setiap tangisan bayi, diawasi, tidak ada satupun yang lolos dari pengawasan mereka. Bayi laki-laki dibunuh malam itu. Semua, dalam upaya untuk mencegah takdir yang Namrud takutkan. Tidak jauh dari istana, di sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik bukit-bukit Babylonia, seorang bayi laki-laki lahir. Ia adalah Ibrahim, yang kelak akan menjadi nabi besar dan penantang kesombongan Namrud. Azhar, ayah Ibrahim, yang juga pembuat patung kepercayaan Namrud, tahu bahwa kelahiran anaknya adalah sesuatu yang istimewa sejak awal. Azhar sudah merasa bahwa anaknya berbeda, namun ia menyembunyikan kelahiran Ibrahim dari Namrud dan para prajuritnya. Nabi Ibrahim alaihi salang tumbuh dalam keheningan, jauh dari perhatian dunia, sampai saatnya tiba untuk menantang raja yang sombong itu. Pada malam itu, perintah Namrud segera dilaksanakan dengan kekejaman yang tidak terhingga. Para prajurit kerajaan bersenjatakan pedang dan tombak, menggeledah setiap rumah di Babylonia. Bayi-bayi laki-laki yang baru saja lahir dibunuh tanpa ampun. Jeritan para ibu yang kehilangan anak-anak mereka menggema di seluruh penjuru kota, menciptakan suasana penuh kengerian dan kepanikan. Namun, di tengah kebun awan itu, ada satu rumah yang terselamatkan, rumah Azhar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam rumah itu, dalam kegelisahan yang mendalam, Azhar berlari masuk ke kamar istrinya. Wajah istrinya yang sedang menimbang bayi laki-laki yang baru lahir penuh kekhawatiran. Azhar, ada apa? Tanya istrinya. Suaranya bergetar. Azhar terdiam, menelan ludah. Namrud telah memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir malam ini. Kita harus menyelamatkan anak kita, kata Azhar. Mendengar kabar mengerikan itu, ia mendekat bayinya dengan erat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi? Namun, tegas Azhar menjawab, kita harus membawanya ke hutan yang jauh dari sini. Kita harus menyembunyikannya di tempat yang tidak pernah terjangkau oleh Namrud dan para prajuritnya. Azhar kemudian membawa istri dan bayinya ke sebuah gua yang terletak jauh di luar kota Babylonia, di tempat yang terpencil dan tidak diketahui orang banyak. Di dalam gua itu, bayi laki-laki mereka tumbuh dengan perlindungan Allah SWT. Nabi Ibrahim AS dibesarkan di sana, jauh dari pandangan penguasa Tiran Namrud. Sementara itu, bayi-bayi laki-laki lainnya tewas di tangan para Al-Ghojo yang kejam. Namun, takdir Nabi Ibrahim AS sudah ditentukan oleh Allah SWT untuk menjalankan misi kenabian. Tahun demi tahun berlalu, dan Nabi Ibrahim AS semakin dewasa di dalam hutan yang sunyi. Dia belajar dari alam sekitar dan dari petunjuk-petunjuk yang Allah SWT berikan kepadanya. Dia menyaksikan bintang-bintang di langit, matahari yang terbit dan tenggelam, bulan yang bercahaya di malam hari, dan dia mulai merenungkan tentang penciptaan alam semesta. Hatinya mulai dipenuhi dengan keyakinan bahwa semua ini tidak mungkin diciptakan oleh berhala-berhalakat, dan Nabi Ibrahim AS merasa terpanggil untuk memberitahukan kebenaran ini kepada orang-orang. Ketika Nabi Ibrahim AS menerima wahyu, ia tidak menunda-nunda untuk menjalankan tugas kenabiannya. Tanpa ragu, ia memasuki kota Babylonia dan langsung menuju kuil besar yang menjadi pusat pemujaan. Dengan patung-patung raksasa yang mewakili berbagai dewa yang disembah oleh masyarakat, termasuk patung Raja Namrud yang berdiri megah di tengah-tenah ruangan. Hari itu, malam tiba. Suasana kuil semakin ramai dengan para penyembah yang datang membawa sesajen untuk dipersembahkan kepada patung-patung yang dianggap paling dekat dengan para dewa. Mereka mengawasi sesajen yang diletakkan oleh masyarakat di altar tertinggi. Setiap, orang yang datang sujud dengan penuh ketakutan. Takut akan murka para berhala jika mereka tidak memberikan persembahan yang cukup. Dengan penuh keyakinan, Nabi Ibrahim AS memasuki kuil tersebut. Tidak seorang pun mengenalnya karena ia berasal dari luar Babylonia, namun kehadirannya segera menarik perhatian. Dengan langkah pasti, Nabi Ibrahim AS mendekati patung-patung besar itu. Anggap mustahil oleh penduduk Babylonia, mereka percaya bahwa mendekati patung saja bisa mendatangkan kutukan, apalagi menyentuhnya. Namun, Nabi Ibrahim terus berjalan mendekat. Matanya fokus pada altar di mana sesajen-sesajen diletakkan. Tanpa ragu, Nabi Ibrahim AS mengambil sebuah apel yang telah disajikan di depan. Tidak percaya bahwa ada seseorang yang berani mengambil sajian itu. Namun, Nabi Ibrahim tidak berhenti di situ. Ia menggigit apel tersebut dan sambil mengunyah, ia menata patung-patung dengan tatapan penuh tantangan. Anggap Tuhan oleh masyarakat Babylonia, seru Nabi Ibrahim AS dengan suara lantang. Aku telah mengambil apelmu. Apakah engkau tidak marah? Menyelimuti kuil. Patung itu tentu saja tidak merespons. Nabi Ibrahim AS mengulangi lagi dengan suara yang lebih keras. Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babylonia, aku telah memakan apelmu. Mengapa kau tidak marah? Sekali lagi, tidak ada respon dari patung itu. Para penyembah mulai saling berpandangan dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Mereka telah hidup dengan keyakinan bahwa patung-patung ini memiliki kekuatan ilahi, tetapi mengapa mereka tidak menunjukkan kemarahan. Untuk ketiga kalinya, Nabi Ibrahim AS menghadap patung besar itu dan berseru, Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babylonia, aku telah mengambil dan memakan sesajenmu. Mengapa kau diam saja? Namun, patung itu tetap bisu, tidak mampu melakukan apapun. Pada titik ini, para penyembah mulai merasa gelisah. Kepercayaan mereka mulai goya, tetapi mereka belum berani mengungkapkan keraguan mereka. Setelah memuji dewa-dewa palsu dengan cara melempar apel ke wajah patung-patung, Nabi Ibrahim AS menunjukkan kepada orang Babylonia bahwa patung-patung itu tidak mampu bereaksi meskipun dihina. Mereka mulai ragu, tapi ketakutan masih menguasai hati mereka. Salam tidak terhenti hanya dengan tindakan tersebut. Masyarakat Babylonia, Wahai Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, kalian tidak layak disembah jika hanya diam tak berdaya. Tuhan sejati adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Dengan kata-kata itu, Nabi Ibrahim AS mulai merencanakan tindakan lebih besar untuk menggoyahkan keyakinan mereka. Setelah meninggalkan kuil, Nabi Ibrahim AS kembali dengan membawa sebuah kapak besar. Malam itu, saat kuil sepi dan hanya dijaga oleh seorang penjaga, Nabi Ibrahim AS menghancurkan patung-patung kecil satu persatu. Kepala dan tangan patung-patung itu dipotong dan dilempar ke lantai, meninggalkan pemandangan yang tak terbayangkan. Namun, Nabi Ibrahim AS menyisakan satu patung, patung terbesar yang merupakan patung Raja Namrud yang dianggap sebagai Tuhan oleh rakyat Babylonia. Dengan cerdik, Nabi Ibrahim AS menaruh kampaknya di tangan patung Raja Namrud, seolah-olah patung itu yang bertanggung jawab atas kehancuran patung-patung lainnya. Setelah tindakannya, Nabi Ibrahim AS pergi dengan tenang meninggalkan kuil. Keesokan paginya, masyarakat Babylonia datang ke kuil seperti biasa, tetapi mereka terkejut melihat pemandangan yang porak-poranda. Patung-patung yang mereka sembahancur berserakan, hanya menyisakan patung Raja Namrud yang berdiri dengan kampak di tangannya. Siapa yang melakukan ini? Teriak mereka dengan marah. Menjaga kuil yang menyaksikan kejadian malam itu, mereka segera memanggil Nabi Ibrahim untuk dihadapkan kepada mereka. Ketika Nabi Ibrahim tiba, mereka menuntut jawaban, Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Dengan tenang, Nabi Ibrahim AS menjawab, Lihatlah, siapa yang memegang kampak itu? Tanyakan pada patung besar itu. Mungkin dia yang menghancurkan patung-patung lain. Kalau dia bisa berbicara, tentu dia akan menjawab. Orang-orang Babylonia tertegung mendengar jawaban Nabi Ibrahim. Beberapa mulai berpikir bahwa mungkin memang benar patung-patung ini hanyalah buatan manusia yang tidak bisa apa-apa. Namun sebagian lain tetap terjebak dalam keyakinan mereka. Di antara sebagian masyarakat Babylonia, beberapa orang yang masih keras kepala memutuskan untuk melapor kepada Raja mereka, Raja Namrud. Mereka merasa bahwa tindakan Nabi Ibrahim adalah penghinaan besar dan harus dihukum. Mereka mendatangi istana dan memberitahu Raja Namrud tentang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim di kuil. Raja Namrud yang selama ini dianggap sebagai Tuhan oleh rakyatnya merasa terancam. Dia tahu bahwa tindakan Nabi Ibrahim adalah ancaman langsung terhadap kekuasaannya dan otoritasnya sebagai dewa. Dia memerintahkan agar Nabi Ibrahim AS dibawa ke istananya untuk diadili. Nabi Ibrahim AS, yang sudah siap menghadapi konsekuensi dari tindakannya, berkata kepada para utusan Raja Namrud, tidak perlu kalian melapor kepada Rajamu, aku akan datang sendiri ke istana. Pagi itu, Nabi Ibrahim dengan penuh keberanian berjalan menuju istana Raja Namrud. Tempat Raja duduk di singgah sananya, dikelilingi oleh rakyat yang selalu menyembahnya dan memohon bantuan darinya setiap hari. Istana penuh dengan orang-orang yang meminta makan, perlindungan, atau kekayaan dari Raja Namrud, menganggapnya sebagai dewa yang mampu memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, hari itu akan berbeda. Nabi Ibrahim AS datang bukan untuk memohon, melainkan untuk menghadapi Raja Namrud dengan kebenaran yang hakiki. Ketika dia tiba di hadapan Raja Namrud, semua mata tertuju padanya. Ada ketegangan di udara saat Nabi Ibrahim AS berdiri tegak di depan Raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Menatap Nabi Ibrahim dengan tajam, Raja Namrud berkata, Berani menghina Tuhan-Tuhan kami dan menantangku di hadapan rakyatku. Nabi Ibrahim AS dengan tegas menjawab, Aku adalah utusan Allah SWT, pencipta langit dan bumi. Saya datang untuk menunjukkan kepada kalian bahwa apa yang kalian sembah hanyalah patung-patung tak berdaya. Tuhan kalian, termasuk dirimu Namrud, tidak layak disembah. Suasana Allah menjadi hening. Raja Namrud, meskipun tersinggung, menahan emosinya. Dia tahu bahwa jika dia menunjukkan kelemahan, Wibawanya sebagai Tuhan akan runtuh di depan rakyatnya. Maka dengan sombongnya dia menjawab, Kau bilang Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan. Aku juga bisa melakukannya. Nabi Ibrahim AS menantang Raja Namrud, Buktikanlah jika kau memang bisa. Raja Namrud kemudian memerintahkan dua orang prajuritnya untuk menangkap dua laki-laki yang kebetulan melintas di luar istana. Di hadapan semua orang, Raja Namrud membunuh salah satu dari mereka dan membiarkan yang lainnya pergi sambil berkata dengan angkuh, Lihat, aku membunuh satu dan membiarkan yang lain hidup. Aku bisa mematikan dan menghidupkan. Nabi Ibrahim menatap Raja Namrud dengan penuh keyakinan dan berkata, Itu hanyalah tipu daya manusia. Kau tidak menghidupkan siapapun. Kau hanya membiarkan orang yang sudah hidup, Tetapi hidup. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang sebenarnya, Adalah yang menghidupkan dan mematikan dengan kuasanya. Nabi Ibrahim memberikan tantang lain yang tidak bisa dibantah. Setiap hari, Allah subhanahu wa ta'ala menerbitkan matahari dari timur Dan menenggelamkannya di barat. Jika engkau benar-benar Tuhan, Pindahkanlah matahari dari barat ke timur. Semua orang di aula itu terdiam. Raja Namrud tertegun, Tak mampu membalas tantangan ini. Terlalu besar untuk diatasi, Bahkan oleh seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bahwa orang kafir itu menjadi bungkam. Tak bisa berkata apa-apa. Namun, Raja Namrud tidak mau menunjukkan kelemahan di depan rakyatnya. Dia berteriak, Tangkap orang ini dan penjarakan dia. Aku akan membunuhnya dengan cara yang paling menyakitkan, Supaya tak ada lagi yang berani menentangku. Para penasihatnya berkumpul untuk memutuskan hukuman apa yang paling kejam bagi Nabi Ibrahim. Mereka bermusyawarah dan akhirnya memutuskan bahwa cara paling menyakitkan untuk mati adalah dengan dibakar hidup-hidup. Namun, dia tidak mau sekadar membuat api kecil. Dia ingin menunjukkan kekuatannya dengan membuat api yang besar, setinggi istananya, untuk membakar Nabi Ibrahim. Raja Namrud memerintahkan untuk membuat tumpukan kayu setinggi beberapa meter. Biaya besar dikeluarkan, tenaga yang banyak dikerahkan, dan tumpukan kayu yang sangat tinggi dibuat. Api dibesarkan, menjelang tinggi hingga tampak seperti menyentuh langit. Ini bukanlah api biasa, tapi api yang dirancang untuk membakar ribuan orang. Namun, kali ini semua itu hanya untuk satu orang, yaitu Nabi Ibrahim. Seluruh masyarakat memandang dengan penuh ketakutan dan rasa ingin tahu. Mereka semua ingin melihat bagaimana Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan akan membakar Nabi Ibrahim, orang yang telah berani menentangnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam siap dilemparkan ke dalam api besar yang telah dinyalakan oleh Raja Namrud, dan seluruh pasukannya, masyarakat Babylonia berkumpul dengan penuh penasaran. Mereka ingin menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim, yang dengan berani menentang ketuhanan Raja Namrud, akan dihabisi oleh api. Namun, di tengah keramaian dan kebencian yang membara, Malaikat Jibril tiba dengan perintah dari Allah SWT untuk menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril berkata, Wahai Ibrahim, Allah telah memutusku. Jika kau ingin, aku bisa memajamkan api ini atau membunuh Raja Namrud sekarang juga. Apa yang kau inginkan? Nabi Ibrahim, dengan keyakinan penuh kepada Allah SWT, menjawab dengan tenang kepada Malaikat Jibril, Aku tidak butuh apa-apa, tapi kepada Allah SWT aku akan meminta. Begitulah keyakinan Nabi Ibrahim AS yang tak tergoyahkan. Dia memanjatkan doa yang penuh keyakinan, Ya Allah, Engkau lah yang aku imani. Meski takasak mata, ku yakin Engkau yang menciptakan segalanya, termasuk api ini. Jadikanlah api ini dingin dan keselamatan bagiku. Allah SWT pun memberikan perintah dari langit, Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim AS jatuh ke dalam tungku besar itu, bukannya merasakan panas membara, dia malah berada dalam keadaan sejuk dan aman, seolah sedang duduk di taman yang indah. Ia bahkan melihat makanan dan suasana nyaman di sekitarnya. Orang-orang yang menyaksikan dari luar tidak mendengar jeritan atau... Mereka terdiam, penuh keheranan. Penuh dendam, berusaha menenangkan rakyatnya dengan berkata, Ibrahim sudah terkena api dari kekuatanku. Namun, Nabi Ibrahim masih bergerak di dalam api. Sesuai instruksi malaikat Jibril, Gerakan sederhana dari Nabi Ibrahim ini membuat Raja Namrud dan rakyat Babylonia terdiam. Tidak mungkin manusia, sekuat apapun, tidak menjerit atau terbakar habis di dalam api. Untuk memastikan kematian Nabi Ibrahim AS, Raja Namrud memerintahkan agar api tetap menyala selama tiga hari. Selama tiga hari penuh, tungku raksasa itu terus dijaga oleh pasukan elitnya, memastikan jika Nabi Ibrahim mencoba melarikan diri, mereka akan mendorongnya kembali ke dalam api. Keyakinan Rajanya, menurut bahwa tidak ada yang bisa bertahan hidup di dalam api sebesar itu, semakin memperkuat egonya sebagai Tuhan yang tak terkalahkan. Namun, setelah tiga hari berlalu, api akhirnya dipadamkan. Raja Namrud memerintahkan seluruh rakyat Babylonia untuk berkumpul kembali, bersiap melihat debu Nabi Ibrahim yang dianggap sudah pasti terlihat. Nabi Ibrahim AS, duduk dengan tenang di tengah-tengah bekas api yang telah padam. Tidak ada luka sedikitpun di tubuhnya. Bahkan, dia terlihat seperti sedang menikmati suasana taman yang damai. Bahkan, dia terlihat seperti sedang menikmati suasana hati yang hancur. Setelah peristiwa memalukan di hadapan rakyatnya, di mana api yang dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim AS, malah berubah menjadi tempat yang sejuk bagi sang Nabi. Kegagalannya mempertahankan Citra sebagai pemuasa, yang tak terkalahkan menjadi pukulan telak bagi ego dan reputasinya. Raja Namrud berusaha tegar di hadapan rakyatnya, tapi di dalam hati ia tahu semuanya telah berakhir. Langkah kakinya terasa berat ketika memasuki gerbang istana. Para penjaga yang biasanya menung-penuh hormat kini meliriknya dengan tatapan was-was, seolah-olah mereka tahu ada yang berubah pada sang raja. Perut yang biasanya dipenuhi dengan percaya diri dan kesombongan kini, tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Malam itu, ketika ia duduk di atas singgah sana emasnya, dikelilingi oleh permadani mewah dan patung-patung dewa yang biasa ia sembah, tak ada satupun yang memberinya ketenangan. Kekuasaan, harta, dan kemegahan istananya ini tampak hampa. Raja Namrud tidak bisa berhenti memikirkan Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin seorang manusia sederhana yang hanya bersandar pada keimanan kepada Tuhannya bisa bertahan dari api sebesar itu? Tapi, yang seharusnya melahapnya dalam sekejap kini, malah menjadi bukti nyata bahwa kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala di luar jangkauan manusia. Bukan raja. Malam itu Raja Namrud mencoba tidur, tapi rasa takut dan malu terus mengganggunya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Nabi Ibrahim yang berdiri tegak di dalam api muncul seolah-olah menantang seluruh kepercayaan dan keyakinan Raja Namrud. Suara api yang bergerak seakan menggaung di telinganya, tapi bukan karena membakar, melainkan karena kehinaan yang dia rasakan. Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Raja Namrud bangun dengan perasaan yang lebih gelisah daripada sebelumnya. Ia memanggil para penasehatnya, berharap mereka bisa menenangkan pikirannya. Tapi tak ada satupun dari mereka yang berani menatapnya langsung, seolah-olah mereka semua takut mengatakan yang sebenarnya, bahwa kekuasaannya telah rapuh. Saat Raja Namrud mencoba berbicara, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam hidungnya. Dia terkejut dan langsung menyingkirkan tangannya, berpikir itu hanyalah serangga biasa. Namun, dalam beberapa saat, rasa gatal itu berubah menjadi sensasi yang aneh. Seekor lalat kecil yang tampak tak berarti ternyata telah menyusup ke dalam hidung Raja Namrud. Dia mencoba meniupnya keluar, menggosok hidungnya dengan kasar, tapi tidak berhasil. Lalat itu terus masuk lebih dalam, hingga Raja Namrud mulai merasa nyeri di kepala. Di depan para penasihatnya, dia mulai mengerang, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Rasa sakit itu bergerak menuju otaknya, dan rasa sakit yang sebelumnya ringan kini berubah menjadi rasa sakit yang tak tertahankan. Dia berusaha mengeluarkan lalat itu. Tapi sia-sia, rasa sakit itu semakin menguat, menyebar ke seluruh kepalanya. Dalam keputusasaan, Raja Namrud memanggil tabib-tabib kerajaan. Mereka datang terburu-buru, membawa ramuan-ramuan dan alat-alat pengobatan. Namun, setelah berjam-jam mencoba berbagai cara, tidak satupun yang berhasil. Rasa sakit di kepala Raja Namrud semakin menjadi-jadi. Dia berbaring di lantai istana, berguling-guling tanpa malu di hadapan para pelayannya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Raja Namrud. Lalat kecil yang bersarang di dalam otaknya terus bergerak, menciptakan sensasi yang menusuk, seperti ribuan jarum di dalam tengkoraknya. Dia tidak bisa berpikir jernih. Setiap detik terasa seperti siksaan yang tak tertahankan. Dia mengambil berbagai benda tumpul di sekitarnya, tongkat kayu, guci, batu, bahkan sisi meja, dan memukul-mukul kepalanya dengan harapan bisa mengusir lalat tersebut keluar. Pukulan demi pukulan menghantam kepalanya, meninggalkan memar dan luka. Para penjaga dan pelayan yang menyaksikan hanya bisa terpana, takut mendekat karena Raja mereka terlihat semakin gila. Suara benturan yang dihasilkan oleh benda-benda tumpul itu menggemakan rasa putus asa dan stres Raja Namrud. Namun, semua usahanya sia-sia. Lalat kecil itu tetap berada di dalam kepalanya, membuat rasa sakit semakin menjadi-jadi. Raja Namrud terus memukuli dirinya sendiri, seolah-olah bisa mengeluarkan lalat itu dengan kekerasan. Tapi semakin keras ia memukul, semakin dalam rasa sakit yang dirasakannya. Kegilaan mulai merasuki pikirannya. Ia tidak lagi tampak sebagai Raja Perkasa yang memerintah dengan tangan besi. Kini dia hanyalah seorang pria yang terguncang oleh penderitaan yang tak dapat ia kendalikan. Pada hari ketiga, usaha Raja Namrud untuk memukul-mukul kepalanya hanya membuatnya semakin terlihat menyedihkan. Kepalanya penuh dengan luka memar, dan darah mulai merembes dari pelipisnya akibat pukulan yang terlalu keras. Masih jauh lebih hebat daripada rasa sakit fisik akibat pukulan-pukulan tersebut. Raja Namrud semakin stres. Ia tidak hanya disiksa oleh rasa sakit, tetapi juga oleh ketidakberdayaannya. Seorang Raja Besar yang dulu menganggap dirinya sebagai dewa kini hanya bisa memukuli tanpa henti. Mencoba mengatasi makhluk sekecil lalat yang bahkan tidak terlihat. Setiap kali ia mencoba beristirahat, rasa sakit itu datang lagi dengan kekuatan yang lebih dahsyat, seperti pisau yang terus menusuk dari dalam. Di puncak kegilaannya, Raja Namrud berteriak memanggil para pelayan untuk membawa lebih banyak benda untuk dipukul-pukulkan ke kepalanya. Tidak ada satupun yang mampu menolongnya. Para pelayan mulai menjauh. Ketakutan melihat Raja mereka yang dulu tak terkalahkan dan kini berubah menjadi manusia yang hampir gila karena rasa sakit. Pada malam harinya, ketika tubuh Raja Namrud sudah terlalu lelah untuk bergerak dan ia terkapar di lantai istana dengan nafas yang terengah-engah, lalat kecil itu terus menggerombol di otaknya. Pemandangan ini menjadi bukti nyata bahwa Raja Namrud, yang begitu sombong dan menganggap dirinya sebagai Tuhan, dihancurkan oleh makhluk yang bahkan tak terlihat oleh mata telanjang. Di tengah penderitaannya, bayangan-bayangan mulai menghantuinya. Raja Namrud melihat kembali semua kejahatan yang pernah ia lakukan, sejak kebohongan, setiap pembunuhan, setiap tindakan zalim yang pernah ia perintahkan. Semuanya kembali menghantui benaknya. Ia melihat wajah Nabi Ibrahim yang berdiri kokoh dalam iman kepada Allah SWT, sementara dirinya jatuh terpuruk dalam kesombongan dan kesiasiaan. Raja Namrud mulai berbicara sendiri. Ia meracau, meminta ampun kepada dewa-dewa yang dulu ia sembah, tapi tidak ada jawaban. Wajah-wajah para dewa yang terukir di dinding istananya tampak menertawakan dirinya. Bahkan dewa-dewa itu tak bisa menyelamatkannya dari takdir yang telah Allah tetapkan. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Raja Namrud akhirnya tergeletak mati. Suara nafasnya perlahan memudar, meninggalkan istana dalam keheningan yang mencekam. Tubuhnya yang dulu begitu berkuasa kini terbaring diam, tanpa nyawa. Yang lebih mengejutkan, lalat kecil yang menyebabkan semua penderitaan itu keluar dari hidungnya. Pemandangan itu membuat semua orang yang menyaksikan terpana. Bagaimana mungkin, seorang raja yang begitu kuat dan penuh kekuasaan bisa dihancurkan oleh makhluk sekecil lalat? Orang-orang yang dulu takut, padanya kini berbisik-bisik membicarakan bagaimana kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala telah menundukkan mereka dengan cara yang tak terduga. Raja Namrud yang memiliki kekayaan, pasukan, dan kekuasaan tak mampu melawan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu kecil. Setelah kematian Raja Namrud, istananya menjadi tempat yang sunyi, dibiarkan berdebu. Tak ada lagi ritual penyembahan yang dilakukan. Rakyat Babylonia kini sadar bahwa kekuatan Allah adalah yang tertinggi. Nabi Ibrahim kembali menjalani kehidupannya dengan tenang, sementara Babylonia terperangkap dalam kemalangan mereka. Kisah ini membawa pesan yang jelas bagi seluruh umat manusia. Kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat ditandingi oleh apapun di dunia ini. Mereka yang sombong dan menolak kekuasaannya, seberapa kuat pun mereka, akan dihancurkan dengan cara yang tak terduga. Ibrahim adalah contoh dari seorang manusia yang beriman dengan sepenuh hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia berdiri di hadapan api, ia tidak ragu karena ia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pelindungnya. Sebaliknya, Raja Namrud adalah simbol dari kesombongan manusia yang berpikir bahwa kekuasaan dan harta benda bisa menggantikan keimanan. Akhirnya, sesuatu yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran agar mereka berpikir. Orang-orang yang memanggil selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu manusia, patung, atau apapun yang mereka anggap berkuasa, tidak akan pernah bisa menciptakan makhluk sekecil alat. Bahkan, jika mereka semua bersatu, mereka tidak akan mampu menandingi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menghancurkan Raja Namrud secara fisik, tapi juga menghancurkan kesombongan dan ego yang ia bangun sepanjang hidupnya. Ini adalah pelajaran bagi kita semua, bahwa seberapa besarpun kekuasaan yang kita miliki tanpa keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya akan berakhir dengan kehinaan. Nabi Ibrahim alaihi salam terus menjadi teladan bagi umat manusia sebagai sosok yang taat dan berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya iman, kesabaran, dan kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara. Jangan lupa like, subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!